Elon Musk dan Paypal Mafia akan mengalahkan Freemason atau globalis cabal yang saat ini banyak dipercaya sebagai pengendali dunia oleh kaum yang percaya teori konspirasi. Cerita Illuminati, cerita Freemason atau para kaum Freethinker menjadi pujaan banyak yang percaya teori konspirasi yang mana katanya ada 150 orang dari keluarga tertentu yang menjadi pengendali dunia hingga saat ini. Sesungguhnya hal itu dulu, dulu semua itu ada benarnya. Sekarang berbeda jauh, karena itu cerita Illuminati itu menjadi usang dan tidak relevan lagi dengan dunia Shadow yang aslinya saat ini. Shadow Banking, Shadow Country, Puppet Leader, dan banyak lagi yang didongengkan cerita gurita Illuminati saat ini adalah cerita usang. Bagi yang masih bercerita berputar-putar di kejayaan masa lalu yang seakan-akan sekarang masih berkuasa, mereka itu kemudian masih mempercaya juga bahwa Illuminati masih ada dan jadi pengendali dunia hingga saat ini bisa dipastikan tidurnya kurang nyenyak. Gaulnya kurang banyak, kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh. Ekstrim ya? Karena semua cerita tentang New World Order itu benar adanya namun itu dulu. Sisi tahun 2000 sudah berbeda. Sudah beda pemainnya namun tujuannya tetap sama. Yang dipikirkan banyak penganut teori konspirasi masih Rockefeller, masih J.P. Morgan, masih Rothschild, dan sejenisnya. Hal itu berbeda sekarang. Kita mulai dengan cerita klasik yang namanya Order Out of Chaos atau menciptakan sistem setelah kekacauan. Dimana kekacauannya sesungguhnya mereka yang menciptakan lalu menciptakan solusinya sendiri. Atau dalam bahasa ekonomi namanya Create Demand. Problem reaksi solusi tersebut ketika mereka menciptakan problem, pasti masif karena didukung oleh media. Propaganda masif di mana-mana. Kunci penting dalam menciptakan problem adalah untuk membangun ketakutan, rasa takut, dan pastinya harus menggunakan jaringan media dunia. Kita semua tahu bahwa Amerika adalah negara swasta, bukan negara seperti sisa dunia lainnya. Hanya ada dua negara yang berbeda kelolaan di dunia saat ini, dan dua-duanya jadi raja. Yaitu Tiongkok satu, dan yang lainnya adalah Amerika. Tiongkok adalah single party komunis country, dan Amerika adalah negara swasta. Semua sektor di Amerika kendalinya adalah kelompok elit penguasa ekonomi, penguasa regulasi jalannya pemerintahan, dan semua untuk kepentingan mereka, para elit tersebut. Jangan membayangkan Amerika seperti negara Indonesia misalnya. Beda. Elit Indonesia mulai berusaha seperti elit Amerika, namun belum seperti elit Amerika sampai bisa printing money untuk kepentingan mereka. Seribu kali lebih rumit dan lebih dalam elitnya Amerika dibanding elitnya Indonesia di dalam pemerintahan. Walaupun begitu, elit Indonesia sudah mengendalikan mayoritas kebijakan hingga saat ini. Kita ke sejarah berdirinya Bank Sentral Amerika agar memahami dulu teori konspirasinya, walaupun ini bukan teori konspirasi, inilah konspirasi beneran. Kita ke sejarah berdirinya Bank Sentral Amerika, yang mana Amerika tidak punya Bank Sentral hingga tahun 1907. Kemudian strategi order out of chaos, mereka mulai ciptakan problemnya dengan seorang kongres atau DPR di Amerika, di masa itu mulai disuap oleh para elit, dengan memberikan data bahwa ekonomi Amerika dalam bahaya besar. Yakov Schiff pidato di Parlemen Amerika, yang menyarankan adanya Bank Sentral di Amerika, kalau tidak Amerika akan kolaps. Lalu ada isu berikutnya, masuk ke dalam kategori reaksi. JP Morgan yang duitnya sangat banyak, menarik dana besar-besaran, yang membuat sebuah bank kolaps, yang membuat banyak orang kaya menarik uangnya, ternyata duitnya tidak ada yang menyebabkan kepanikan masal, atau rush. Inilah rush pertama kali di dunia yang terjadi pada bank di tahun 1907 tersebut, yang di kemudian hari dikenal disebut dengan nama Panic 1907. Semua berita tersebut diorkestra dengan baik menggunakan media-media, karena waktu itu Rockefeller, JP Morgan, William Randolph, yang pengusaha media besar juga anggota Parlemen di waktu itu, memberitakan secara masif akan masalah bank di Amerika tersebut, juga menyebabkan kepanikan di Wall Street, hingga membuat kerugian besar jutaan investor. Di masa panik tersebut, ditunjuklah Nelson Aldrich, senator senior yang juga mertua Rockefeller, sebagai ketua penyusun Bank Sentral Amerika, hingga terjadinya secret meeting di Jaclyn Island, yang menentukan arah dolar, juga arah bank sentral. Yang kemudian undang-undang bank sentral tersebut jadi di tahun 1913, Federal Reserve Act, yang mana isinya adalah, pemilik bank sentral sebut adalah 12 bank federal, seperti New York Federal Reserve Bank atau New York Fed, dan bank federal lainnya. Yang di belakangnya alias pemiliknya adalah, orang-orang seperti JP Morgan, Rockefeller, Goldman Sachs, Rothschild, dan sebagainya yang dikenal dengan 150 orang yang berpengaruh. Lalu untuk create demand, Perang Dunia Pertama di 1914 adalah 7 bulan setelah Federal Reserve berdiri, di mana cetak dolar dimainkan oleh para pengendali ekonomi dunia saham Wall Street tersebut. Tak ada perang dunia, kalau tidak ada yang menciptakan. Perang itu bukan ujuk-ujuk, perang itu bukan tiba-tiba. Harus ada yang menciptakan, dan ada yang diuntungkan. Sekarang kita lanjutkan. Sejarah Illuminati lama sudah berlalu, masuklah periode pengerusakan lingkungan dan kesehatan, dengan di belakangnya Big Pharma dan Giant Hightech Company. Salah satu karya mereka adalah HARPS, The High Frequency Active Auroral Research Program. Sebagai alat perubah cuaca, yang menyebabkan banyak kerusakan alam, yang ujung-ujungnya kebutuhan kendali akan pangan, lalu virus dengan vaksinnya. Pemaksaan di injeksinya, sesuatu di tubuh 3 miliar manusia, yang setiap reaksinya berbeda-beda namun diharapkan, ada sesuatu yang mereka bisa pakai di kemudian hari, yang mana hal ini diorkestrakan juga dengan rapi. Mulai dari ketakutan luar biasa di tahun 2000, yang bertumbangan manusia di mana-mana, mayat di mana-mana, kuburan tidak cukup, dan media-media mainstream di Indonesia yang culun, yang penting asal berita, mulai menyebarkan ketakutan itu secara gratis. Dan inilah kegoblokan hakiki dunia media saat ini. Di dunia, tanpa data jurnalis yang benar, percaya gambar-gambar dan berita internasional, dari media besar dunia, langsung disadur dan disebarkan. Jadi dunia chaos. Dan ordernya, solusinya adalah vaksin. Wess, cocok dah. Lalu muncul seorang yang sontoloyong bernama Elon Musk, yang sangat kanan cara berfikirnya, yang merasa dunia ini adalah dunia yang diarahkan oleh kiri, dengan kendali utama adalah media. Agaknya Elon yang di berbagai media, beritanya digerakkan dan tidak sesuai dengan maunya Elon, mulai gerah Elon itu dengan media utama dunia, yang dipegang incumbent, Bill Gates CS, dan Bidelberg Gang. Mulai kegerahan sang Elon. Seperti halnya Donald Trump yang dulu, yang selalu mencecar media mainstream, yang mendalikan komunikasi dunia, dimaki-maki oleh Donald Trump. Maka Elon sekarang ambil Twitter. Walau harganya 3 kali lebih mahal dari valuasi 12 bilion dolar, diambil dengan harga 44 bilion dolar, Elon tidak peduli, dipecat 3.000 pegawai, dan dilawan semua aturan pemerintah Amerika, yang melakukan do-don pada media. Elon membebaskan, mendemokratisasikan, di mana kemudian Elon akan membuang bot, atau akun robot dari Twitter, dan mengembalikan orang-orang kanan masuk ke Twitter, termasuk Donald Trump. Pertanyaan kita adalah, siapa di belakang Elon? Apakah Elon rebel, penantang Illuminati, atau dia Illuminati baru? Terima kasih telah menonton!